Intro Ada kisah tentang cinta yang bisa terhindar Dari air mata Namun ku coba menerima hatiku membuka Cantiknya Cantik Beautiful Cantik Tumpelnya mana tahan Jatuhkan hatiku Kepadamu Sehingga hidupku Enak ya? Dingin ya? Enak kan? Banyak sel lo ya? Habisnya muka lo tuh Pengennya disemin aja Lagian lo beli minum sama posa doang Sampai tiga jam Wajar lah gue tidur Iya kan bayarnya ngantri Nih buat lo Baik kan gue Satu lagi buat Opa Felix Opa Felix Nih Loh Opa gue mana? Ada belakang Mana gak ada Sob? Waduh Ilang kan? Tadi di belakang Suwer gue Cari 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 yuk Lo kesana jarinya Gue kesini Kalau udah ketemu Telepon gue ya Yuk Yuk Siati lo Loh yang mana nih Ken Kuenya Beneran gue milih nih Terus lalu deh Gak liat tuh tokonya Laman kenapa tokonya Yakin gue pilihin Iya udah deh Menurut gue semua sama aja Eh Itu kenapa sih gak semangat gitu Ini malah gue yang semangat Nyeri kue Eh Kan lo yang ulang tahun semangat Aduh Udah deh Mau gue ceritain juga Permasalahannya Lo gak bakal ngerti Jadi Nih Uangnya Lo pilihin aja buat gue Terus lalu Sama-sama Cuman aja ya Yaudah Mbak Yang ini dong Oke Pake lilin ya Angkanya berapa 22 Yang gede ya lilinnya Bentar ya Boleh air duduk sini Boleh Silahkan aja Duh contik Aduh kakek gimana sih Kalo sagi tuh di rumah Gak disini Malum Udah aki-aki Cantiknya Apaan sih pegang-pegang Nomor HP Cantik Cantik Iya apaan sih pegang-pegang Oh cantiknya Iya Apa Felix Mana sih nih Dicariin juga Ketemu-ketemu Dia nih aki-aki Aduh Dicariin Malah baca buku Disini Apa Yuk Kita pulang lah Ngapain sih lama-lama Disini Aduh yuk Ayo Udah yuk Eh Mau apa lo Aduh Salah orang nih Mau jatuh Enggak apa Sini maju kalo berani Enggak Enggak Berani sama gue Enggak apa Tahan kan Kuburan Tahan di kiri rumah sakit Enggak lagi Maju Enggak Mau gak mau Maaf ya Sari-sari Apa Dasar Bocak kurang ajar Semprul Di bawah nih Aduh Gue liat ya Hah Gila lo beli kue kayak gini Kayak gue anak-anak gini Lu tuh gimana sih Mana boku segeri banget Bumpuin bau dong Ah gak mau lah Yaudah lah Lagian juga tadi Lu nyuruh gue milih Lagian gak mau lah Masa gue yang bawa Udah lo yang luang tahun Masa gue yang bawa kue Berapa Kue Ya terus Yang kemana di sekarang Wow Nih kakek kakek yang tadi godin aku Bapak ikut ke kantor Ada apa ini Ikut saya ke kantor Cepet Yuk 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 Jangan sembarang manggap ya Udah pak Nanti di kantor aja pak Yaudah Lu burang sini deh Ini opa lu bikin ulah nih Sorry Sorry gimana Woy Lo mau kemana Temen gue gimana nih Mukanya begini Ganti kali kuenya Woy Woy Ya malah lari lagi Aduh Sayang nih kuenya Aduh Lo malah ngurusin kue Bukan bantuin gue Ya gimana kan sayang Aduh Nah Bisa diselamatkan Kepaksa deh kita beli kue baru lagi Mana dong nih Ih jork Ya enak nih Apalagi nilai stroberi nih Aduh Tidak salah pak Ikut Tolong apa Atan dulu pak Apa ini Tolong lepasin pak Terusnya jelasin ya Udah ikut Nanti di kantor aja Sabar 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 Tenang pak Ada apa nih ada apa nih Ini opa saya Kakek anda ini Sudah mengganggu keamanan disini Hah Waduh pak Saya minta maaf deh pak Nggak sengaja mungkin opanya ya opanya Pak Tapi kalau kok ganjernya Seperti kakek ini Mengganggu orang banyak pak Eh Normal normal saja kan Seorang laki-laki Tergoda dengan kecantikan Seorang wanita cantik Kacau nih kegiatannya Aki-aki nih Eh Apa you bilang You pikir Kuping air budak Apa Hah Bondan Lo kok mau berkeru suasana sih lo Eh Pak Sekali lagi Kami minta maaf ya Boleh ya Saya bawa opa pulang Iya pak Ya Sebaiknya Anda awasi kaki anda ini Dengan benar ya Sebab Kalau kejadian lagi Saya tidak tanggung jawab Iya pak Baik pak Makasih ya pak Mbak Kami minta maaf ya Iya 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 Ayo pak Opa udah Ayo opa Ah opa emang nih Tiba-tiba ngilang Malah bikin masalah Untung aja kita gak dibawa kantor polisi Mana gue deh nih Anak-anak kecil lagi Pilih-pilih dong opa Bener tuh opa Bener Opah Padu nih aki-aki Kebiasaan nih Opah Opah Nanti kita bisa PBE man ya Opah Ayo Kita atur lagi Kencannya ya Itu nih opa-opah Benjanya gue dena Udah di opa Aduh jangan bikin malu dong Ilang-ilang aja nih Bentar 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 ya Waduh Sisi ini Halo Sisi Wah dimatiin lagi Dia pasti marah banget nih Bukan ada janjian sama dia Opah Opah pulangnya sama bondan ya Mau kemana Mau ketemu sisi opa Ini udah janjian Bondan Tolong anterin opa ya Tapi gue Gak apa-apa Biar akrab ya Ya opah Hati-hati ya Ya Ayo dah pulang aja Ayo cepet Naik Supir Niki ini kemana ya Iya ya Coba Di bawah Oh iya Coba sebentar Tolong ya Makasih Duh cantiknya Anak mama Gak sadar mama Kalo anak mama udah sebesar ini Perasaan belum lama deh mama gantiin popo kamu Duh ma Gak usah lebay deh Sekarang kan umur kamu udah 22 tahun Kamu tau kan artinya 22 Udah gede tante Betul Mel Tapi yang pasti Sekarang kamu harus memenuhi tradisi keluarga kita Tradisi apa tante Tradisi paling konyol sejumnya Kamu jangan omong sembarangan dong sayang Tradisi apa sih Jadi keluarga gue itu Ada tradisi dimana Setiap cewek yang umurnya 22 tahun harus nikah Kamu jangan malu-maluin mama ya Di tahun ini juga Di umur kamu 22 tahun Kamu harus nikah Seperti mama Seperti oma Salma sepupu kamu Seperti tante Mary Mereka gak ada loh yang bantah dengan tradisi ini Tapi nikah itu kan masih muda Masih 22 tahun Ya gak mungkin lah tahun ini nikah Kamu jangan bantah Bisa-bisa nanti kamu kualat loh Dan juga Kamu gak akan dapat warisan Paham Ingat ya cantik Dua-dua di tahun ini Aduh Oh gue ngerti sekarang Pantesan Kalo dia ternyata kayak kue cucur apak gitu Eh sayang Maaf ya Tadi aku cariin kamu ke table-table lain Ternyata kamu disini Sori aku Sampai mulus pak Aku tau gak bolak-balik Nungguin kamu Dori tadi bolak-balik kamar mandi Ya aku tau Ini karena opafelix Dia bikin ulah lagi sekarang Maafin aku ya Oh jadi sekarang opafelix Suka pake lipstick Terus nyium-nyiumin kamu gitu Sayang ini aku bisa jelasin Gak usah banyak alasan nih Udah ada buktinya nih Sayang Sissy Sissy dengerin aku dulu Aku belum selesai Sissy Ya jangan cemberut gitu dong Masa masalah gitu doang Jadi kayak gini sih Ya siapa coba yang gak stres Mana ada cowok Baru kena langsung diajakin kawin Gue pacaran aja belum pernah Yaudah Kita kan masih punya setahun lagi Masa punya banyak waktu kan Ya tapi tetep aja Mel Gak gampang Udah deh Mulai sekarang gue akan bantuin Misi kita mulai besok adalah Mencari pangeran yang tepat buat Niken Tapi gue maunya pangeran William ya Eh Gimana apa gue? Capekan abis chatting Aduh Itu aki-aki Ada aja kelakuannya Yaudah Thank you ya Bagi gue cap dong Bagi duit Mau taik taksi gue Lalu gimana sih lo lain kali Cari-cari yang tajir dong Nih Antuk Bukan utang Loh Thank you ya Opa Opa Contoh Sad Ah, enggak, gila-gila, enggak mau gue. Lo kenapa? Ya, enggak mau lah, mau gue. Sekarang gini deh gue tanya, lo pernah pacaran belum? Belum. Diket sama cowok? Suka sama cowok? Ya, pernah, cuman ya... Cuman elonya takut buat ngungkapin, jadi cowok-cowoknya enggak tahu deh, ya kan? Udah deh, sekarang gini kita harus ganti strategi. Kalau enggak, yang namanya tradisi bisa hilang. Lo lama-lama kayak nyokap gue deh. En, ntar dulu dengerin gue. Kalau emang enggak ada cowok-cowok yang deketin lo, berarti lo yang harus deketin mereka. Sekarang kita mulai dari... Nah, yang paling deket aja tuh, ada tiga biji tuh. Tuh kan, coba gue kayak sisi. Nantik banget gitu, pasti cepet deh gue dapet pacaran. Ah, dia-dia, lo-lo. Mana pedenya? Yuk, sekarang kita mulai lagi sambil jalan, ya. Opah? Opah mana? Mobil gue tuh. Jangan-jangan. Opah! Opah! Mobil gue kemana nih? Opah! Opah mau kemana? Naik, naik. Aduh, opah bahaya banget nih. Opah, mau kemana sih? Ikut, ayy. Ntar juga. You tahulah. Maksudnya? Ya sudah. Diam ya. Opah, ini bahaya. Mendingan pakai supir aja ya. Sudah, tenang saja. Opah masih kuat. Opah bisa begini. Gampang. Tenang duduk ya. Bener ya, opah? Iya. Hati-hati ya, opah? Ya. Opah, ini kan air mundur artinya, opah. Opah pikir deh. Mobil jaman sekarang. Begini ya. Harusnya deh. Nah, opah bikin deg-degan aja nih. Sebenarnya ada apa sih kamu manggil aku kemari, Ken? Kata Meli, ada hal penting yang kamu bicarakan sama aku. Ehm... Jadi... Jadi gini loh, Ento. Ehm... Kita kan udah berteman lama ya? Iya, dari SMP. Ada apa? Ehm... Aku mau ngomong sesuatu, tapi... Tapi... Tapi kamu jangan marah ya? Ya, tergantung apa yang kamu katakan lah. Ehm... Oke. Oke, oke. Jadi... Jadi gini. Jadi... Ehm... Kita kan udah berteman lama ya? Ehm... Jadi... Selama itu... Selama itu tuh aku tuh sebenarnya... Ehm... Sebenarnya ada perasaan sama kamu. Hah? Maksud kamu? Kamu suka sama aku? Ehm... Maksudnya... Eh... Lupain aja deh, lupain, lupain. Maaf ya, maaf ya. Lupain aja, lupain aja. Aduh, bodo banget deh gue. Maaf ya. Maaf ya. Seandainya... Kamu bilangnya kemarin. Mungkin aku... Hai, sayang. Hai, sayang. Hai, sayang. Selamat ya. Kalian bener-bener cocok banget. Makasih. Terima kasih. Sampai gue tuh malu banget. Mau gak sih? Tapi gak sesudah yang ngebayangin kan? Ya, tapi... Ya, tapi tetep aja gagal kan? Iya, tapi paling kali tuh tau satu hal sekarang. Apa? Kalo cowok itu gak semua punya nyali buat ngungkapin perasaannya ke cewek-cewek. Dia kan juga pemalu. Tuh, contohnya Anton. Jadi suka kan sama lo? Ya, tapi coba aja gue tuh gak kaku sama cowok. Pastikan semuanya udah beres. Ya udahlah, masih disesalin. Namanya patah satu, tumuh seribu. Masih banyak waktu. Oke? Ya... Oke deh. Opa, Opa. Kalo mau kesini kenapa gak bilang? Bikin Ryo jantungan aja. Kan bisa Ryo langsung anterim kesini. Ryo, hari ini tepat sudah dua tahun sejak kecelakaan itu. Mama dan papamu meninggalkan kita. Opa, itu kan masih dua hari lagi. Ah, yang bener. Tuh, liat deh. Kalo gak percaya tuh tanggalnya. Saya ingat Opa. Bener kan? Iya bener, bener. Aduh. Opa, Opa udah piku nih. Tapi gak apa-apa, Opa. Ryo juga kangen nih. Sama mama, sama papa. Ryo. Kamu itu masih punya Opa. Biar mereka menemani Oma di sini. Kamu jangan sedia, Ryo. Ma. Pa, Ryo janji. Ryo akan jadi orang yang kuat. Orang yang baik. Ryo akan jagain Opa. Ya. Oma. Oma. Oma tenang aja. Opa akan Ryo jaga. Ya. Walaupun Opa agak sedikit centil sekarang. Genit lagi sama cewek. Jangan bersedih ya. Ya Opa. Apa pang sih? Saya cuman baku menghapus air mata kamu. Opa banget. Astaga Opa. Makasih. Anggul dengan cewek lah. Ayo dia. Ayo dia. Jangan bikin malu dong Opa. Udah ayo ayo ayo. Mbak maaf ya. Laku anak Opa saya. Iya. Nanti bisa. Bebe, bebe. Jangan dengerin Mbak. Ayo Ayo. Opa. Jangan malu malu gue dong. Pagi Pak Direktur. Maaf nih ganggu. Ada yang mesti bapak tanda tangan ini. Taruh aja situ. Kenapa sih lo? Biasanya lo yang paling ribet kalo gue pake lo gue kayak gini. Sop. Gue lagi mikirin Opa Felix nih. Pusing gue. Kenapa lagi sih Opa Felix? Gue kasih tau lo ya. Opa Felix sekarang kelakonnya berubah. Lebih ganjen sama cewek sekarang. Ya emang dia lagi puber kali. Biarin aja sih. Ya puber sih puber. Tapi dulu dia gak kayak gini orangnya. Sekarang tuh berubah banget tau gak? Mungkin aja dia lagi bosen. Atau dia mau cari oma baru buat lo. Wah sembarangan lo ngomong. Enggak, enggak, enggak. Oma gue cantik. Enggak ada yang bisa gantiin oma gue. Oke? Jangan sembarangan ngomong lo. Yaudah intinya lo jangan ambil pusing. Lo santai aja. Pecah sama gue. Ya gue tau sih reda sendiri. Cuma gue tuh khawatir banget sama kesehatannya dia. Gue takut ada apa-apa. Kalo dimasuk rumah sakit gimana? Kan gue juga yang susah. Iya gak? Iya. Pokoknya sekarang lo gak usah ambil pusing. Nanti kalo dia capek, gue bakalan reda sendiri. Ini lo nyantai kayak gue. Relax. Nah sekarang mendingan lo tanda tanganin dulu disini nih. Yang bagus ya. Ini apaan? Bonus karyawan. Lo sebagai pemimpin yang baik. Mesti ngasih kesejahteraan buat karyawan-karyawan lo. Orang-orang kayak gue. Jangan mikir yang nentung mulu. Lo mana nih? Gue mau ke Sisi. Gue minta maaf sama dia karena kemarin gue udah salah paham. Oke? Sudah gimana dong? Ya udah. Lu aja tangan-tangan. Boleh nih? Boleh. Enak kan jadi direktur? Hey! Kamu pikir dengan kamu bawa bunga kayak gini terus kamu bisa bicuk aku. Coba sih tau. Sayang-sayang. Tunggu, tunggu, tunggu. Bukan gitu maksudnya. Aku cuma berharap hati kamu lebih dingin aja untuk denger penjelasan aku soal salah paham kemarin. Oke aku kasih waktu kamu ngomong tiga menit mulai dari sekarang. Oke. Aku akuin emang kemarin itu. Itu lipsticknya cewek. Oke tiga menit abis. Sayang-sayang. Tunggu, tunggu, tunggu. Cewek ceroboh itu gak sengaja nabrak aku. Waktu aku lagi nyari opa Felix yang hilang. Kalo kamu gak percaya kamu telepon Bondan deh. Untuk konfirmasi. Aku gak bohong sama kamu. Sayang aku sayang banget sama kamu bener. Kalo aku gak sayang sama kamu ngapain coba aku ke kampus kamu, minta maaf sama kamu, bawain bunga buat kamu. Please kamu maafin aku ya. Yaudah kita makan yuk sekarang. Aku lapar banget loh. Aku masih kesel tau sama kamu. Iya aku tau kamu kesel sama aku tapi... Tapi kita makan dulu ya. Kamu tamu tahan dulu keselnya oke. Yaudah terserah. Aku dari tempat yang indah banget, yang enak banget buat kita berdua. Abis itu kamu terserah deh kamu mau belanja di butik, kamu mau beli apa aja bisa. Kamu beli yang punya butik juga gak apa-apa aku. Aku bayarin ntar. Iya Mel. Eh. Yaudah ya. Ntar gue telfon lagi. Kapan kamu mau kenalin mama calon suami kamu? Hah? Calon suami? Iya dong. Mama kan harus bersiapkan jauh-jauh hari untuk pernikahan kamu. Mama tuh mau yang spesial. Yaelah mah. Boro-boro calon suami. Pacarannya gak punya. Ya cari dong. Mama aja dulu pacarnya sepuluh. Hah? Sepuluh? Iyalah buat stok. Makanya kamu jangan pacaran sama diktat melulu. Kamu jago belajar. Tapi dapet cowok aja satu aja susah banget kamu. Emangnya gak ada apa cowok yang mau sama kamu? Ya Allah ma. Ya ada lah yang suka sama nikian banyak banget ma. Cuman gak ada yang berani aja ngomongnya. Bagus kalo gitu. Berarti gak ada masalah kan sama tradisi kita. Pokoknya kamu jangan malu-maluin mama ya. Bawa calon suami kamu dan kenalin sama mama. Gimana? Kamu masih marah ya? Dikit. Aku pegang nih sikunya kalo kamu masih marah. Ya udah enggak. Ya tapi aku penasaran deh. Kira-kira gimana sih tampang cewek yang gak sengaja nyium baju kamu itu? Tuh kan. Kamu mulai lagi. Iya. Bentar ya. Opa. Ya Opa. Apa? Sekarang? Ya ya. Rio akan pulang sekarang Opa. Ya bye. Apa kamu lagi? Iya. Sisi. Kayaknya aku mesti ngantar kamu pulang sekarang deh. Opa kamu tuh kenapa sih rewel banget ya? Emang gak ada apa orang lain yang bisa ngurusin dia selain kamu? Sampai-sampai dia tuh harus nelfonin kamu terus. Maksud kamu apa sih? Aku itu cucu satu-satunya Opa. Jadi wajar dong kalo Opa nelfon aku. Kan aku udah jelasin semuanya ke kamu. Kok kamu jadi marah-marah sama aku sih? Aku gak marah-marah sama kamu sayang. Sabar Sisi, sabar. Kita liat aja. Kita tunggu waktunya datang. Oke. Aku coba sabar. Nah gitu dong. Ayo. Opa. Opa. Aduh. Opa ada apa sih? Kayaknya serius banget nih. Badan Opa gak enak nih. Tolong kamu pijet Opa ya. Pijet? Iya. Jadi... Aduh. Opa, Opa. Jadi cuma... Cuma karena pengen dipijet doang. Emang gak ada pembantu apa mijetin? Enggak, Opa pengen kamu yang mijet Opa. Kenapa ada masalah? Opa mengaguh kamu dengan cewek gentil itu ya? Enggak, Enggak, Opa. Aku seneng kok ngijetin Opa. Iya. Sebaiknya kamu jangan dekat-dekat dengan tuh cewek. Sisi? Iya. Emangnya kenapa, Opa? Opa punya perasaan yang gak enak tentang dia. Makin cantik cewek itu, ya makin bahaya tau. Ya tapi kan sisi orangnya baik, Opa. Asal baik tidak ada maunya saja. Nia. Kalau ada rekor muri, siapa cewek yang paling sering ditolak sama cowok? Pasti gue jadi benang. Sabar, Neng. Kan kita masih punya banyak waktu. Apaan banyak? Tinggal sebulan lagi gue ulang tahun kedua-dua tau gak sih? Oh iya, gak kerasa ya? Eh iya, iya. Makanya nyokap gue tuh ngomel terus tiap hari. Katanya gue bakal malu-maluin keluarga gue. Sabar. Stop dulu ngomelnya. Itu dia target kita. Nah dia bilang sama gue kalau dia tuh suka sama lo. Dan dia pengen ditemuin sama lo. Kenapa gak dari dulu aja? Ya namanya cowok. Mungkin baru sekarang kali sukanya. Hai Ken. Hai men. Hai. Yaudah karen berdua ngobrol aja dulu. Gue mau ke toilet. Oke oke. Thanks so well. Akhirnya gue bisa ngobrol juga sama lo Ken. Iya, iya. Meli juga udah bilang katanya lo. Oh, jadi Meli udah ngomong. Wah udah gak surprise lagi dong. Oh iya. Oh ya udah. Gue tegesin lagi ya. Gue beneran suka sama lo Ken. Kalo boleh tau kenapa lo suka sama gue? Gue suka gaya lo Ken. Gaya gue doang. Dan gue mau lo jadi pacar gue Ken. Pacar gue yang kelima Ken. Hah? Tenang, tenang. Gue bukan playboy. Bagi gue. Pacaran tuh cuma bisa perkenalan. So, gak ada salahnya kan. Gue punya pacar banyak. Lo bilang kayak gitu bukan playboy. And... Pacar gue yang lain juga gak keberatan gue macarin lo. Nanti gue kunarin lo sama mereka. Oh iya. Pacar gue yang keempat tuh. Yanti. Itu satu jurusan kan sama lo. Satu angkatan. Pas banget tuh Ken. Lo pacaran sama Yanti juga. Yang bakal gue pilih cuma satu. Buat istri gue. Mungkin lo yang bakalan jadi satu-satunya Ken. Lo emang bukan playboy. Tapi lo tuh gila. Gila, gila, gila. Dan lebih gila lagi kalo gue mau pacaran sama lo tau gak? Wih. Ken, Ken. Gila lo gila. Diem. Kalo lo berubah pilih Ken. Telepon gue Ken. Kalo putuskan untuk mendua. Wah, Tuan Dik, ya. Ini adalah jenis wanita yang gue cari. Hahaha. Ad as a friend. Hahaha. Hahaha. Huuu. 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 Cakep Bapa. Amazing. hey. Ihu, hidup privasi orang? Ihu tau? Artinya privasi? Tahu, pak. Tahu. Ihu bawakan minuman air ke situ. Ya? Lihat itu? Iya, pak. Among enak dong lah air di rumah. Mereka kuat nih. Tidak. Kalau Palu itu makin nari makin gila ya kegiatannya. Segala buka Facebook, temennya cewek cakep semua lagi. Itu ga hilang-hilang ya pubernya dia? Kayaknya belum hilang deh. Malah nambah parah sekarang. Gue udah cuma ga setau, tapi gue yang dimarahin coba. Malah sekarang kayaknya dia ngambuk sama gue. Hah? Ngambuk kenapa? Gara-gara gue bilang sama dia kalo gue bentar lagi bakal nikah. Nikah? Nikah sama siapa? Ya sama Sisi lah. Kan dari awal opa lo ga setuju kalo lo sama dia. Ya gue tau opa gue ga setuju. Gue udah berusaha bujuk opa gue. Tapi kata opa gue, Sisi tuh bukan cewek yang baik lah buat gue. Ga bener lah. Ya udah, gue sih berusaha aja untuk benerin semuanya. Alah itu gue tau tuh kenapa opa lo ga setuju. Kenapa? Opa lo takut kalo nanti dia punya mantu cakep, dia bakalan hilaf. Ya bener lo ngomong. Gimana? Lo liat aja kegiatannya. Duh mati deh gue. Ini waktu itu udah mepet banget tau ga sih. Gimana dong? Ya terus mau gimana dong? Kan gue juga bingung. Abisnya juga ga ada satu cowok penyantol sama lo sih. Maksud lo gue ga laku-laku. Gue sial banget gitu. Gak kayak gitu. Yaudah gimana kalo misalnya sekarang kita pura-pura sewa cowok bayaran aja buat jadi cowok. Ya kalo ketauan kan gue malu. Gue lapar. Kayaknya kita coba ini deh. Aduh gue ga naf semua kan. Nih. Ini bisa menyelesaikan masalah lo liat. Jadi opa kamu belum ngurusnya juga? Iya aku butuh waktu untuk keyakinin opa. Iya tapi apa alasannya yuk? Dia cuma ga suka aja. Maksud aku dia cuma ga suka kalo nanti kita menikah. Ya opa akan sendirian di rumah. Aduh itu kan alasannya konyol banget. Dia itu kan bisa tinggal bareng sama kita. Iya sih cuma ga segampang itu ngeyakinin opa. Kita sabar dulu ya. Ya tapi mau sabar sampe kapan? Iya sampe... Kamu tau sendiri kan orang tua aku tuh udah ngedesek aku terus. Udah nanyain terus. Terus gimana dong aku ngejawabnya coba? Gimana? Wah 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 wah. Ini serem banget deh. Ini sarang kunti Lana kali nih. Bener kok alamatnya. Islan cepa kaputi nomor dua dua. Serem ga kan tau banget. Saya bukan setan. Anda bisa lihat saya masih nampak. Anda perlu apa? Ini. Saya tahu. Sekarang Anda silakan menuju lorong ini. Nanti Anda bisa ketumbuh Bapak Profesor. Silakan. Wah, bagus banget nih. Iya nih. Bagus loh ternyata. Keren, keren. Eh, lihat. Tapi kok fotonya? Orang-orang tua gitu semua ya? Iya ya? mungkin yang waktu itu kali mungkin yang mudahnya dibelakang selamat datang silahkan duduk bapak yang tadi di depan kan Anda mungkin salah lihat itu resepsionis aneh ada yang bisa saya bantu? mau cari jodoh aneh ini profesor jodoh jadi siap membantu jodoh Anda nama saya Meli ini teman saya Niken tadi kita udah daftar via online terus kita udah BRDP nya cinta tak mungkin berhenti secepat saat aku jatuh hati jatuhkan hatiku kepadamu nah sekarang jadi siapa yang inti mau jodoh ini kakek ente ayah ente paman ente atau ibu ente maksudnya ya teman saya Niken yang mau cari jodoh kan Anda tahu prosedurnya disini adalah orang-orang yang berumur ente gak baca di pamplet peraturannya seperti apa ya ampun nih kan sorry gua gak liat ya ya udah kalo gitu kita batalin aja ya masa gua harus kencan sama kakek kakek sih ya bener kita batalin aja ya gak bisa ente batalin dong ente udah daftar lewat online jadwal ente sudah ada buat aneh bisa dimarahin sama klien aneh disini tidak ada pernah yang membatalin kencan kalau ente sampe batalin ente bakal kena penalti ente mau ente tau gak di belakangannya siapa ya enggak emang siapa engek ente tau sejarah sering baca buku pokoknya satu-satu jalan ente harus melaksanin kencan ini dan ini sudah tertera di dalam kontrak paham ente nah nih ada dua orang yang siap kencan sama mbak Niken yes diterima diterima ipi assalamualaikum opa waalaikumsalam malam opa opa ini aku bawain martabak kesukaan opa bukan martabak bangka maaf ya this is a family room mohon tunggu disana ya di ruang tamu iya opa sorry rio kok kamu masih disini this is a family room silahkan tunggu di ruang tamu iya opa rio 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 kenapa kamu bawa dia kesini opa ini kenapa sih sisi kesini maksudnya baik opa kenapa opa perlakukan dia kayak gini opa bersikap seperti ini karena opa tau dia itu tidak pantas buat rio opa tau apa sih apa yang pantas dan gak buat rio yang tau pantas atau gak buat rio rio sendiri opa rio jadi you you sudah berani menentang opa ya bukan itu opa ini hidupnya rio malah rio bingung kenapa sih opa selalu menentang keinginan rio apa opa takut rio akan meninggalkan opa karena rio akan menikah iya jadi you menganggap ayo seperti itu udahlah opa rio capek berdebat ngada ujungnya pokoknya rio akan menikah dengan sisi dengan atau tanpa restu dari opa gara-gara lo nih mel ya ampun gue bukan dapat cowok malah terjebak situasi kayak gini kan iya maaf gue kan udah minta maaf dari tadi udah berapa kali coba sorry lama banget nih panas lagi sabar 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 yaudah deh dah maaf apa betul kamu yang bernama niken ibu siapa ya saya 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 Siti istrinya pak kadir yang mau kencan sama anda eh bu bu maaf gue saya gak maksud bu justru itu mbak saya yang doktorin wami saya supaya kencan dengan anda saya mohon mbak mau ya jadi istri keduanya pak kadir tolong mbak saya sudah 22 tahun menikah sama dia mbak saya belum punya anak mbak mau kan ya mbak jadi istri keduanya mbak saya ingin jadi istri yang baik saya ingin masuk ke surga mbak ayah 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 walau ayah yang approaching ayah ayah nyamamu ayah ayah yang ini ayah ayah kay忙 ayah tak Tuh, Bencana lu datang ke si Opa tuh ya, si Aki-Aki. Yaudah, gue cepet dulu. Good luck, enjoy. Aduh, ini gara-gara lu tuh gak sih? Pokoknya kita habis langsung kabur ya. Kamu yang namanya Niken ya? Wuh, cantiknya. Ternyata kamu lebih cantik daripada yang dipotong. Ternyata, kenapa? Minimu adalah Pilih. Hahaha. Niken. Saya... Eh, eh. Pak, 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 pak! Pak, kenapa pak? Pak, pak! Tolong! 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 Pilih! Tolong! Aduh, waduh, waduh. Ini dia. Gak tahu. Terus gimana nih? Tolong! Tolong! Eh, udah telfon. Lelang, angkat. Gak mau, lu aja. Lu aja? Lu aja. Lu kan di sini ya? Aduh, dong. Halo? Halo? Ini siapa ya? Ini siapa? Anaknya? Cucunya? Iya, saya cucunya Opa. Ada apa ya? Ini... Opanya nih. Opanya... Kenapa, Opa Felix? Halo? Halo? Aduh, gimana tuh ya si Opa? Gue, gak enaknya si Opa gimana ya? Eh... Sorry, kalian... Kalian lagi ngomongin Opa Felix ya? Yang tadi nelfon? Eh... Iya, Rio. Eh, Niken. Halo. Eh, Niken. Jadi gimana, Opa? Eh... Udah sama dokter sih. Tadi udah diperiksa. Katanya jantungnya yang kambuh lagi. Tapi udah diserahat kok. Bagus deh. Untung ada kalian ya. Terima kasih banyak ya. Aku gak tahu gimana mesti ngebalasnya. Sama-sama loh. Berarti kita pamit dulu ya. Salam buat opakamu. Iya, iya. Kita juga mau masuk. Yaudah. Makasih ya. Yuk, Kan-Kan. Kayaknya gue pernah liat dia deh. Oh iya? Yaudah yuk, yuk. Eh, terus itu Opa gimana? Ya udah, kan udah ada cucunya. Terus Kencan lo? Ya gampang lah. Nanti kita tanya profesor lagi. Yuk. Kencan. Apa, Opa? Kencan. Iya, iya, iya. Opa jangan bangun dulu ya. Apa, Niken, Niken. Niken cantik mana? Si cantik tuh, Niken. Niken? Niken udah pulang, Opa. Kenapa pulang si cantik? Aduh, Opa masih kangen. Lagian, Opa gimana sih? Bisa kenal sama dua cewek itu? Iya, Opa. Untung ada mereka yang nolongin Opa. Kalau enggak, bahaya banget. Opa kok bisa kenal sama Niken? Tentu aja Opa kenal. Niken kan temen kencannya Opa. Apa? Kencan? Aduh, Niken cantik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiga minggu lagi. Tiga minggu lagi, tapi kamu belum kenalin ke mama juga calon suami kamu. Ma, bisa enggak sih nanti di bahasa Niken tuh capek. Niken, mama belum selesai ngomong. Kuping mama ini udah panas tau enggak diomongin saudara-saudara. Karena kamu tuh tahun ini belum ada juga tanda-tanda mau nikah. Belum sepupu kamu pada nanyain, tante-tante kamu. Sampai oma kamu juga nanyain. Kamu nih udah lewat dari dua-dua. Ya ampun, Ma, yang lamanya jodoh tuh kan enggak bisa dipaksain. Ya udah, kalau kamu enggak bisa cari jodoh sendiri, biar mama yang cariin jodoh buat kamu. Ya, ya, ya. Baiklah kalau seperti itu. Terima kasih ya. Besok saya juga sudah pulang. Oke, see you. Opa, kata dokter Opa belum bisa keluar rumah sakit. Apa? Sial! Halo? Ya Prof, baru saya mau nelfon masalah kencan yang tadi siang. Ini ada perubahan rencana. Tuan Felix ingin melanjutkan kencan sama Anda. Bukannya dia sakit ya Prof. Lagian kan kontraknya udah selesai. Belum. Anda belum melaksanakan kencan sama Tuan Felix. Ada jadwal baru. Saya SMS alamatnya. Besok Anda mulai kencan sama Tuan Felix. Tapi ingat, jangan coba-coba Anda batalkan. Anda mengerti? Ya, ya. Tapi kalau misalnya ada apa-apa saya nggak tahu menjawab loh. Baiklah. Terima kasih. Ah, repot banget deh. Uuh, lama banget deh. Kalau kamu nggak bisa cari jodoh sendiri, biar mama yang cariin jodoh buat kamu. Ya? Aduh. Nggak, nggak, nggak. Nggak bisa, nggak bisa. Begitu pun telap malam. Eh, Opa Felix. Eh. Sorry, sorry. Kaget ya. Kamu? Rio. Opa Felix lagi belum bisa keluar. Dia harus dirawat beberapa hari karena cantungnya kumat gitu deh. Oh, yaudah. Kalau hari ini nggak jadi, berarti aku pulang aja ya. Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Tuh. Kamu jangan pulang dulu. Opa Felix bilang, aku mesti gantiin dia untuk kencan sama kamu. Tapi nggak apa-apa. Oh. Nggak apa-apa kan? Iya. Aku juga mesti tahu banyak tentang kamu. Tentang kencan ini dan... Dan anggap aja ini sebagai rasa terima kasih aku karena kamu udah nolongin Opa kemarin. Mau ya? Tentang kencang. Berserah. Tentang kencang. Bahagia pasti bersama kita Bila jalani hidup dengan cinta Memberi dengan rela Terima dengan suka Bapak, ikutin pak Ya, ya gitu Wow, ternyata pengalaman kamu banyak juga ya Awalnya aku sempat mikir jelek sama kamu Aku pikir kamu punya niat jahat sama opa Ternyata kamu juga di jebak Iya, aku masih warna sekali Mana mungkin aku bisa suka sama orang yang lebih pantas jadi opaku Iya kan? Iya, iya sih Kamu tuh deket banget ya sama opa kamu Iya, deket banget Karena opa satu-satunya di keluarga aku yang masih hidup Jadi aku mesti jagain dia Kamu tau kan kondisinya dia kayak gimana Lagian opa itu keras kepala banget Dan sedikit masak Betul Kayaknya nurun tuh ke cucunya Ternyata disini dingin ya Iya gak sih? Iya, dingin banget Aneh Oh iya Sorry, sorry Kamu pake sweater aku aja ya Eh, gak apa-apa kok Gak, gak apa-apa Kamu harus pake ini ntar kamu Sakit Aku yang tanggung jawab lagi Kau putuskan untuk mendua dengan dia Aku anterin kamu pulangin Makasih ya Iya, sama-sama Gak tau, gak tau lah Kamu Iya, itu juga nanti aku salamin ya Semoga kamu bisa dapetin apa yang kamu harapkan ya Makasih ya Oke, aku pulang ya Udah Bye Ini kan Enggak, 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 enggak jadi FNSD ya Oke Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Akhirnya Doa mama kejawab juga Itu dia kan orangnya Ya kan, geng Mama harus kasih tau yang lain Halo 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 Ma 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 Ih, aduh Mikir apa sih gue Dia kan udah punya cewek Tapi Apa ini yang namanya jatuh cinta Si Enak ya abis kencan Maksud kamu apa sih Kamu tadi abis kencan kan Oh, ternyata selama ini itu toh Alasan kenapa kamu selalu susah diajak ketemuan Kamu tau dari mana Aku ngeliat sendiri kamu jalan sama perempuan lain Tadinya aku mau ketemu sama Bapak Felix Tapi ternyata aku liat kenyataan yang lebih buruk Tegak banget kamu, Ryo Kamu gak tau ya gimana sakitnya hati aku Si, dengerin aku dulu ya Aku bisa jelasin semuanya Udah, udah, udah gak usah ngeles Oh, jangan-jangan Selama ini niat kamu buat nikahin aku tuh Gak serius kan Kamu ngomongnya kayak gitu sih Ah, dasar cowok munafik Tenang dulu dong, jangan kayak gitu Tenang Kamu pikir aku bisa tenang Setelah ngeliat calon suami aku jalan sama perempuan lain Tenang, hah Kamu dengerin aku dulu dong, aku kan belum ngomong Dasar cowok brengsek kamu Eh, Sisi, tunggu 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 Aku belum selesai Dasar cowok brengsek Tapi Si, Sisi Cuman begitu doang Kencans dengan Niken Cuman begitu doang Wah Ya emang ya, harus gimana sih opa Ryo udah cerita tentang opa ke dia Terus, mau gimana lagi Lantas, apa jawabannya Ya, gak dapet jawaban apa-apa Menurut you, cocok gak? Cocok gak? Cocok? Cocok gimana maksudnya? Tunggu 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 dulu deh Opa kenapa sih bersih keras mau kencans sama Niken Dia itu wanita yang berbeda dari yang lain Sejak awal Sejak awal I sudah tahu itu Gini, gini, gini I know how to read Seorang punya personality Jadi opa suka sama Niken Menurut you? You must continue kencans with Niken Apapun caranya Cari tahu semua tentang Niken Oke Please do it for my sake Demi opa Untuk I Ya, Ryo ya Iya, dia tuh banyak banget Tengah asli loh Dia gitu Gentle banget Pokoknya sempurna lah Kayaknya Ya, ada yang ada rasa nih Kayaknya nih Ih, gila lo enggak lah Gue gak pake jatuhnya segala kok Nah, kan tuh Pemuka sendiri kan Uh, nasar Tapi gak apa-apa Itu namanya kemajuan Di balik kemalangan Masih ada keberuntungan Eh, tapi lo harus tahu Masa nyokap gue udah salah tanggep Si Ryo itu dikenalin Kesekeluarga gue Ya, lo pepetin aja terus Gak bisa Dia tuh udah punya bacang Kenapa lo sih? Batuk Diam loh Kenapa lo ada masalah sama gue? Gak ada masalah gue sama lo Sama temen lo nih Ih, kenapa temen gue? Eh, lo gila ya Temen lo nih yang gila Berani-beraninya deketin cowok orang Oh, lo pacarnya Iya Gue, ceweknya Ryo Bahkan gue calon istrinya Ryo Cowok yang kencan sama lo Eh, gue ingetin ya Jangan berani-berani Lo deketin cowok gue lagi Tercaya, enggak lah Gila, lo sadis banget sih Biar dia tahu rasa Dia pikir siapa yang berkuasa di kampus ini Berani-beraninya deketin cowok orang Lo serius mau nikah sama Ryo? Ya iyalah serius Menurut lo Ya gue udah sabar banget gitu nungguin Ryo Lo bilang lo gak cinta sama dia Ya udahlah ya Urusan cinta Urusan belakangan Sekarang kalian berdua kan tahu Ryo itu cowok yang Lapan Sukses Terus ya kan Dia satu-satunya Cucu dari konglomerat Kayak yang sebentar lagi Gokit Nah sekarang lo berdua bayangin Gimana bahagianya hidup gue Kalau nanti gue jadi istri ya Ryo Gue pamit dulu ya Ya bye-bye Belum ada cerita Jadi ini niat tangan sebenarnya Eh sayang Enggak itu tadi cukup bercandaan doang Aku bercanda Aku bisa jelasin Tadinya aku mau minta maaf sama kamu Dan secepat mungkin mau melamar kamu Tapi justru aku mendapatkan Ternyataan yang lebih hebat Ternyata niat kamu selama ini kayak gini Aku bisa jelasin semuanya Kamu denger dulu ya Ya Gak perlu Aku cewe banget sama kamu Apa Felix bener Kamu bukan cewek baik-baik yang selama ini aku kenal Sini Kita putus Ryo kamu gak serius kan Bercanda kan Bercanda pasti kan sayang kan Iya kan Aku serius Kamu bukan pendamping yang tepat buat kamu Dan aku mohon Kamu jangan pernah ganggu aku lagi Ryo 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 Tunggu 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 Kok buru-buru banget sih Ada masalah lah Aduh yuk Mending kita campur Tidak pada tar cewek lo Sisi nyamperi nikahin lagi Terus nampok nikahin lagi ya kan oh soal itu kalian gak usah khawatir lagi soalnya aku sama Sisi udah putus kalau gue gak bisa dapetin Rio gak ada orang lain yang bisa dapetin dia lo liat yuk gue bakal bales sakit hati gue ke lo gue bakal bikin lo tersiksang karena udah mutusin gue dasar cowok siang siang ya siang kemengkep iya jadi sisi orangnya kayak gitu ya kita kan gak pernah tau hati orang berarti lo jomblo dong ya gitu deh sama dong sama Niken kenapa gak jadian aja lo ngomong apaan sih Mel eh gue ke toilet pemer ya dia ngorongnya kayak gitu jangan dimasukin ke hati ya eh gak apa-apa lagi santai aja iya Mel eh Ken gue balik duluan ya hah kok pulang duluan yaudah lu berdua aja oke Evan eh mana Ria gue mau ngomong nih mau ngomong Meli halo yuk jagain temen gue ya Evan iya beres oke bye apa kata Meli katanya kamu gak boleh makan banyak enggak katanya kita berdua harus have fun dengan dia di belakangku padahal aku pilih kamu jadi cinta terapi terima kasih ya sedang terpulang sebentar aku ambil suatu kamu yang kemarin ya oke oh ini tuh pacarnya nih Ken ayo masuk tapi Tante saya mau ayo lah masuk dulu kan nanti kamu juga bakalan tinggal disini mama apaan sih ayo nih Ken diajak masuk yuk iya 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 yuk masuk yuk yuk nih Ken yuk ayo yuk ayo ini ya yang calon suaminya nih Ken wah ganteng banget iya nih beruntung banget sih lo kan Iya dong, siapa dulu? Aku kan sudah bilang sama kalian, kalau nikahin gak akan malu-maluin. Mama ah, terus kapan dong keluarganya dihajak ke sini? Iya, biar sekalian kita tentuin hari pernikahannya. Hah, nikah? Aduh, dedek, stop semuanya, stop ah. Oma. Oh, ini ya suaminya. Eh, calon, calon suaminya. Oh, iya. Ini kita kesana dulu yuk, nanti aku jelasin. Iya. Oke, oke, jadi ini semua karena tradisi? Jangan diketawain dong. Enggak, jadi cuma gara-gara tradisi kamu kejebak sama biru jodoh gitu? Iya, gitu deh. Oh iya, aku minta maaf loh tadi, semua jadi pada nyangka yang enggak-enggak sama kamu. Eh, gak apa-apa lagi, keluarga kamu seru banget kok. Oh iya, aku ke kamar dulu ya, ngambil suatu kamu yang mau dibalikin. Hah, gak usah-usah. Suatuannya buat kamu aja. Hah? Tapi... Iya, gak usah. Buat kamu, kamu simpen. Eh. Nikian. Gimana ya, kalau saat ini aku punya perasaan suka sama kamu? Maksud kamu? Aku tahu ini cepat banget dan singkat banget pertemuan kita, tapi... Semenjak kencan kita yang singkat itu, aku jadi beneran suka sama kamu. Aku mau kok menerusin tradisi di keluarga kamu. Tiba-tiba rame sih. Aduh, salam banget ya. Gak apa-apa. Ria udah makan? Eh, udah Tante. Makasih banyak. Iya, dilanjutkan lagi ngobrolnya. Iya, Tante. Maaf ya. Kok kamu kelihatannya seneng banget? Ada apa ya? Gak ada apa-apa, opa. Ria cuma... Cuma meminta maaf. Apa? Minta maaf? Iya. Ria minta maaf atas sikap Ria selama ini ke opa. Ria udah bersikeras untuk mau menikah sama Sisi. Ternyata... Ria waktu itu gak mikir panjang. Maaf ya, opa. I faham. I juga minta maaf. Sekarang terserayu. Mau married sama siapa saja, opa tidak akan larang. Ria udah putus sama Sisi, opa. Ternyata opa bener. Cintanya Sisi untuk Ria itu cuma palsu, opa. Sisi cuma menginginkan harta Ria aja. You better know now, daripada nanti setelah mirip. Ya? Oh iya. Bagaimana kabarnya, Niken? Niken. Niken. Rio gak ada kontak lagi sama Niken, opa. Ya sudah. Nanti setelah opa keluar, opa akan urus kencang dengan dia lagi. Ya? Cie. Berdua jangan lupa ya, punya otang banyak nih mau gue. Gila, kan? Daaah. Daaah. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Candle. Terima kasih. 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 terima kasih.